Karena interaksi obat dengan makanan ini juga perlu diperhatikan. Karena ternyata ada obat yang kemudian ketika diminum bersama dengan makanan atau minum tertentu, itu ternyata bisa terjadi interaksi antara obat dengan makanan tersebut. Akibatnya kita tidak akan mendapatkan farmakodinamiknya, yaitu efek obat yang sesuai yang kita inginkan. Tentu saja kita kan tidak ingin misalnya obat tersebut dosis yang dibutuhkan. Kita harus ingat salah satu benar adalah benar dosis. Obat 500 miligram kemudian diberikan kepada pasien, tapi kemudian sampai ke organ target misalnya tinggal 50 miligram. Berarti kan sangat kecil untuk sampai target organnya. Padahal kita menginginkan kalau bisa itu 100%. Tapi memang untuk bisa 100% kayaknya sulit. Apalagi kalau obat itu diminum. Mari ingat, salah satu kerugian daripada obat oral adalah dia tidak bisa lepas daripada first pass metabolism. Atau first pass effect. Jadi tidak bisa lepas dari itu. Sehingga kalau obat itu masih diminum atau oral, kemungkinan besar dia sederhananya terkorup. Minum konstan 500 miligram, maka nanti di organ target misalnya di usus halus, baru dilakukan absorpsi, itu ternyata absorpsinya tidak mungkin sempurna 500 miligram. Dia bisa jadi misalnya tinggal 450 atau 470 misalnya, atau bahkan kurang. Kecuali misalnya kita memberikan obat yang terbebas atau tidak terjadi first pass metabolism. Caranya apa? Masih ingat ya? Pemberian obat secara apa supaya tidak atau terbebas dari first pass metabolism. Ada yang bisa jawab? Intravena, Pak. Ya, betul. Intravena. IV dilangsung ditusuk atau dimasukkan melalui, menggunakan jarum ke dalam intravena, dia langsung masuk ke sirkulasi. Tapi ini juga tidak boleh serta-merta semua obat, kalau begitu di-IV-kan saja kan. Ya, nggak boleh gitu ya. Karena ya kita sebetulnya, mohon maaf mungkin bukan ranah kita, apotekar atau mungkin peneliti, saintis yang mencari tentang obat, mereka juga mungkin sampai menentukan ini obat paling ideal atau hanya ideal diberikan melalui apa. ya, jadi jangan juga kita menjadi keliru. Karena kita ingin obat itu 100% apa, terserap atau terpakai sampai target organ, kemudian kita paksakan obat tersebut diberikan secara IV. Ini ya sangat keliru besar. Ya, maka kita harus paham. Sehingga kalau misalnya nanti di rumah sakit memberikan obat, sangat perlu dilihat di etiketnya, dia diberikan secara apa. Bahkan tidak tertutup kemungkinan nanti di etiketnya, misalnya ditulis IV dan IE. Berarti obat tersebut masih boleh diberikan secara IV dan juga secara IE. Ya, tapi kalau yang saya ingatkan, dulu kita punya kagak tingkat angkatan pertama, bahkan saya apal namanya, namanya Mbak Citrawati, sekarang PNS di rumah sakit. Di kilometer lima itu Fatimah ya. Fatimah. Itu dulu pernah memberikan amoks salah, obat asma. Aminopilin. Aminopilin. Itu diberikan secara IV di RSMA. Tapi kemudian sampai sedikit heboh, walaupun tidak seheboh yang saya ceritakan, kasus teman saya etika di UNPAD, yaitu ketika memberikan aminopilin pada pasien dengan asma, dia diberikan secara IV langsung. Artinya, kalaupun pasien mendapatkan infus, dia langsung ke selangnya. Kan di infus nanti ada selang yang terbuat dari pentil, elastis, disitulah tempat memang memasukkan obat jarum ketika diberikan secara IV. Tapi yang jadi masalah itu rumah sakit biasanya memberikan aminopilin itu secara drip. Nah, ini kan jadi kerap waktu itu. Tahu bedanya. Bolus itu langsung ke dalam IV, walaupun bisa saja jarum tidak langsung masuk ke dalam pembuluh darah, tapi melalui selang infus. Kalau drip, artinya dia masuk ke dalam cairan infus, nanti berarti dia gradient atau linier seiring dengan tetesan infus. Kira-kira lebih cepat mana? Drip atau bolus? Halo? Yang drip, Pak. Aduh, kok malah cepat drip? Yang cepat jauh justru. Teruk bolus. Bolus itu tak ubahnya, kayak kita menusukkan obat, memasukkan obat melalui jarum, langsung ke tubuh pasien. Hanya saja kalau pakai infus, jangan cari perkara. Kan kita misalnya ada diperawat di rumah sakit, pasiennya terpasang infus, di tangan kiri, terus kamu gara-gara ingin nyuntik IV, milih tangan kanannya. Ayo, Pak. Tangan kanannya ya, Pak. Saya tusuk dulu. Padahal di tangan kirinya tersedia infus, di situ kan ada tempat khusus untuk memasukkan jarum. Biasanya di ujung infus itu ada kayak pentil kuning warnanya biasanya, terus kemudian nggak kuning banget sih. Pentil itu, maka di situ ditusukkan. Berarti kalau dia secara bolus, berarti langsung segera masuk. Tapi kalau drip, nanti obatnya dicampurkan dengan sisa cairan infus yang tersedia. Sehingga nanti kalau drip, masuknya pelan-pelan. Kalau misalnya dia butuh waktu 7 jam untuk menghabiskan cairan infus, maka berarti obat tersebut masuk sempurna ke tubuh pasien, ya butuh waktu sekitar 7 jam. Sementara kalau bolus kan, kalau misalnya Anda nyonteknya cuma 3 menit, berarti obat tersebut telah masuk dengan sempurna ke tubuh pasien hanya waktu 3 menit. Jadi bolus jauh lebih cepat. Nah di situ Mbak Citrawati melakukannya bolus, padahal tradisi di rumah sakit itu adalah drip. Sehingga ya sempat gerok. Tapi Alhamdulillah pasiennya nggak masalah. ya ditunggui tanggung jawab Mbak Citra kayak kasusnya etika, maka Mbak Citranya tunggui, kalau nggak salah saya dapat laporan waktu itu dinas pagi pulang sekitar jam 5 sore. Tapi Alhamdulillah aman. Tapi saya selaku dosen sebetulnya memberikan catatan, kan obatnya di etiketnya ditulis IV saja. Tidak dijelaskan IV drip atau IV bolus. Jadi kalau seperti itu sebetulnya nggak mutlak salah. Tapi kalau misalnya kemudian menjadi catatan khusus mestinya pihak rumah sakit membuat misalnya tulisan atau warning di dinding yang ditempel atau di figura sehingga tidak terjadi kesalahan. Oke ya, mungkin itu cerita sedikit tentang pertemuan sebelumnya di mana kita belajar juga tentang rute. Kalau bicara rute hingga kemudian bagian-bagian yang apa, melakukan absorpsi atau kira-kira bagian organ tubuh mana yang cocok melakukan absorpsi, itu sebetulnya farang makokinetik. Baik, penggolongan obat sederhananya ya obat itu digolongkan. Nah, kalau Mendenijem Menteri ya, surat putusan Menteri RI gitu ya, MENKES tahun berapa ini? 71. Maka obat itu digolongkan menjadi obat jadi, obat patent, obat standar, obat asli, dan obat baru. Ini sebetulnya apa ya, saklet yang nggak bisa dirubah-rubah, bahkan kemudian pengertiannya pun yaudah begini aja, tinggal baca. Obat jadi itu adalah obat dalam keadaan murni atau campuran. Ya, campuran di sini bisa serbuk, bisa cairan, salep, salep itu contohnya ya, ya salep ketepeng misalnya, tablet ya saya pikir Anda udah familiar, pil, supositore itu yang biasanya masuk melalui anus, kalau serbuk, mungkin kayak uyur, bahkan ada obat, awalnya pil digerus, ya tak ubahnya kayak serbuk. Kalau cairan, biasanya obat-obatan yang diinjeksi di rumah sakit sering kali, biasanya nanti dalam botol, terus sudah berubah cairan, atau bentuknya juga bisa vial, bisa flakon, ya nanti, belum kebayang ya, nanti kesediaan obat dan bentuknya. Tidak apa-apa, nanti mungkin semakin jalan, insya Allah tahu. Mana vial, mana flakon, misalnya. Terus yang kedua, obat paten. Obat jadi dengan nama dagang yang terdatar. tar, ya biasanya. Untuk balainya, kita ini punya BBPOM, ya. Jadi, POM itu pengawasan obat dan makanan. Ya, kalau Amerika itu kayak FDA, Food, Drugs, E-nya, Pak Association, ya. Kalau Indonesia, POM tadi. Ada lagi obat baru, obat yang terdiri atas isinya zat, baik bagian yang berkhasiat ataupun yang tidak berkhasiat. Artinya, misalnya, lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, atau komponen lain. Jadi, obat tersebut memang kemudian diselaputi bisa. Obat tersebut misalnya dibungkus, bisa. Obat tersebut bisa disertakan pelarut, misalnya. Atau, contohnya kayak obat-obatan anak kecil yang disesuaikan dengan keinginan. Misalnya, obat untuk anak kecil rasa jeruk. Maka, rasa jeruknya boleh jadi tidak mempunyai khasiat terhadap bakteri atau kuman yang ada di dalam tubuh pasien tersebut atau anak tersebut. Hanya saja rasa ini ternyata menjadi pemikat atau menjadi mewakili keinginan si anak. Saya tidak kebayang misalnya anak kecil sediaan obatnya yang terselalu pahit. Jangankan anak kecil, anak besar kayak kamu saja kan, kalau orangnya tidak suka dengan yang pahit, jangan-jangan setengah mati dipaksa tetap tidak mau. Tapi rasanya kalau untuk anak kecil lebih pas. Sehingga kita pernah dengar anak kecil obatnya rasa stroberi, anak kecil obatnya rasa jeruk, apa lagi ya? Anak kecil obatnya rasa nano-nano ada enggak ya? Saya enggak tahu lah. Silahkan dicari gitu ya. Yang jelas itu adalah contoh obat baru ya di mana ia bisa jadi diisi dengan tambahan-tambahan yang lain yang lebih disesuaikan dengan konsumen dan lainnya. Obat asli, obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia. Terulah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Mungkin kalau kita lebih di secara obat-obat tradisional lah. Contohnya apalagi di daerah-daerah tertentu mempunyai kekasan tersendiri sehingga nanti di situ contoh saya dulu estesisnya menggunakan daun senggani. Daun senggani kayaknya agak lebih familiar mungkin di daerah sini agak banyak. Ditambih banding dengan misalnya kayaknya di Jawa lebih sulit untuk mendapatkan. Kalau ternyata daun tersebut biasa digunakan untuk pureh misalnya ditempelkan di kulit atau diseduh misalnya kemudian lalu diminum itu contoh obat esensial obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dan yang terakhir adalah obat generik dan ini seringkali mungkin disebut yang mintalah obat yang generik sebetulnya ada lagi nanti mungkin obat kalau ada lagi sebetulnya Permenkes RI nomor 1917 tahun 1993 ada obat bebas obat bebas terbatas obat keras psikotropika hingga narkotika kalau ini mungkin untuk yang keempat ini obat-obatan biasanya pasien-pasien yang kecemasan gaduh gelisah pasien-pasien di rumah sakit jiwa narkotika artinya itu sebetulnya masuk obat makanya dia termasuk obat golongan G dan tidak sembarangan orang bisa meresepkan makanya apotek mungkin selalu minta ada resep dokternya atau tidak karena obat-obatan narkotika itu obat yang mungkin dampaknya tidak boleh sembarangan dikonsumsi contoh konkret itu misalnya Valium Valium itu biasanya digunakan untuk obat antinyeri untuk yang kelas berat konstan contohnya Anda beli di pasaran bebas dapat asam mefenamad misalnya untuk sakit gigi Anda mungkin dapat tanpa resep bahkan dijual bebas di warung-warung ya buat sakit kepala andalan Anda apa Budrex Ponimex apalagi dan seterusnya Anda bisa beli dengan bebas ya dia misalnya obat untuk penurun nyeri yang dianggap ringan atau yang sedang ya mungkin masih bisa didapat tapi kalau yang untuk tingkat berat seperti narkotika ini nanti takutnya salah disalah tafsirkan karena sebetulnya ya Valium itu ya narkotika Morfin itu ya kelompoknya narkotika boleh ya dengan resep dokter artinya yang merekomendasikan itu yang memang orang yang mempunyai kecakapan ilmu terus kemudian hanya untuk indikasi-indikasi tertentu nah ini obat ada yang menggolongkan dari si prinsip kerjanya mungkin farmakodinamiknya ada obat yang gunanya untuk diagnosa sebetulnya di awal kemarin juga sudah saya singgung contohnya klinik tes jadi memang obat tersebut untuk tujuannya ngetes termasuk disebetulnya tuberkulin tes atau tindakannya namanya mantok tes artinya obat tersebut ya untuk mengetes kepada seseorang yang potensi mengalami TB atau tidak sekarang kalau misalnya Anda bisa menemukan obat untuk tes COVID lah itu keren juga artinya kalau orang itu minum obat tersebut terus kemudian menunjukkan respon tertentu Anda hukumi positif COVID-19 ya mungkin Anda jadi orang kaya mendadak apalagi obatnya tersebut misalnya akura lupa sekarang tesnya bukan pakai obat tapi screening cuman pertanyaannya screeningnya itu pakai apa boleh cerita dong siapa yang sudah pernah screening COVID disontek diminum atau cuman ditempel kayak koyok atau pakai yang termometer itu kalau termometer bukan screening COVID dia untuk screening suhu sebab kalau suhunya tinggi ya berarti demam salah satu tandanya orang COVID kan demam artinya dia tidak bisa menegakkan diagnosis COVID-nya ada yang pernah dapat siapa di sini boleh cerita yang pernah melakukan screening dilakukan screening boleh cerita disuruh ngapain oleh masalahnya saya nggak bisa cerita karena saya juga belum pernah salah salah oh saya pernah pernah lupa di rumah di RSMH karena di FK ya di FK Madang karena seluruh dosen waktu itu diminta untuk screening nah itu sebetulnya diambil darah diambil darah ya saya nggak tahu nanti sebetulnya tindak lanjutnya diambil darah terus kemudian ya diperiksa mungkin melalui patologi klinis atau patologian atau mis kayaknya saya lebih pas patologi klinis nanti kemudian pakai reaksi tertentu mungkin sehingga nanti apakah dia reaksi atau ya bereaksi atau tidak bereaksi bahkan dulu sehingga saya kalau boleh saya cerita ini boleh nggak ya dari tahap pertama itu ternyata ada lima kalau nggak salah dosen di fakultas kedokteran termasuk pegawai ya termasuk pegawai itu ada nggak salah ada yang lima dan kalau boleh saya kasih tahu tapi saya pikir sudah lewat dan sudah aman Pak Jaji itu termasuk yang reaktif jadi screening yang pertama Pak Jaji udah pernah diajar Pak Jaji belum? belum ya udah pernah lihat fotonya beliau paling tidak udah pernah tahu ya udah pernah lihat Pak Jaji bagian komunitas memang komunitas keluarga dan gerontik itu semester tertinggi nah Pak Jaji itu waktu itu reaktif reaktif hingga kemudian disuruh untuk melakukan swab test swab tapi ternyata test swab beliau justru hasilnya negatif artinya kalau begitu belum akurat betul ya Pak bisa jadi bisa jadi bahkan kita kalau meminjam kayak kemarin Sinovac merilai di efekasinya cuma 65,3 itu kan sebetulnya berarti hanya sekitar 65 orang dari 100 orang misalnya seandainya pakai 100 kalau pakai 1000 hanya sekitar 653 orang gitu loh ya jadi masih ada yang bocor sekitar 34,7 atau 347 orang dari 1000 itu kalau 1000 10.000 berarti tambah banyak lagi apalagi 100.000 apalagi jutaan jadi grafintech itu adalah ini untuk tes atau diagnosis yang kedua mencegah kalau mencegah itu biasanya ya termasuk vaksin vaksin-vaksin ya kalau untuk anak-anak sudah tahu ya BCG DBTP misalnya vaksin polio vaksin cacar dan seterusnya ya itu sifatnya mencegah termasuk sebetulnya kalau sekarang ini misalnya kemarin kalau tidak salah presiden kita sudah divaksin terus yang sempat heboh itu Raffi Ahmad mungkin yang penggemar artis, aktor walaupun kemudian menjadi sorotan karena paginya atau apa tidak lama dari beliau divaksin ngumpul-ngumpul bareng tanpa memperhatikan protokol kesehatan perkaranya lagi beliau itu adalah salah satu misalnya duta duta apa ya duta anti covid ini maka itu sempat menjadi heboh ya walaupun sudah selesai karena sudah minta maaf kadang ada yang minta maaf selesai ada yang harus dihukum bahkan kita dapat kabar ada ustadz yang baru saja meninggal di tahanan ada lagi yang mengurangkan atromit di lesidre kodein saya gak hafal karena bukan pelalu klinis kalau kodein itu biasanya ada kaitannya untuk batuk jadi ngurangi batuk kodein jangan-jangan ada efeknya ngantuk jadi kalau misalnya diminum makanya kalau obat itu misalnya menyebabkan efek sampai ngantuk kadang-kadang tidak dibolehkan atau diizinkan bukan kadang-kadang seharusnya tidak diizinkan misalnya bagi pengemudi itu kalau yang sangat jelas itu diantimo antimo boleh diminum misalnya eh yang tidak ngantuk itu apa iklannya kalau antimo itu malah ngantuk apa untuk untah antimo antimo ngantuk antimo kan ngantuk ya anti mabuk ya mungkin dia kalau pepergian minum itu segera tidur gitu ya tahu-tahu udah nyampe yang repot itu kalau kebablasan misalnya naik bis dari Pelembang ke ke mana ini misalnya Kertapati padahal bisnya terus sampai kilometer misalnya Pasar Cinde nah ada kebabasan sampai Cinde ini kan rugi ongkos nanti harus balik lagi ada lagi yang menghilangkan Novalgen itu tempat nyeri Petidin itu biasanya kalau yang saya pahami kayaknya obat-obatan untuk ini mual muntah buskopam pamol itu paracetamol yang untuk anti ini demam menyembuhkan biasanya golongan antibiotik tetrasiklin sulfadiazin dan seterusnya luka betadine merkurochrome atau iudium supramisin merkurochrome ini iudium sendiri merkurochrome terus kelainan rohaniah jadi dikasih obat-obat penenang talium dilantin memperilok badan itu obat-obatan kosmetika ini mungkin yang cewek udah sering pakai ya supaya jadi kuning langsat kuning kebiru-biruan mungkin atau kuning belang saya gak tahu ada atau tidak tapi yang jelas obat-obatan kosmetika untuk melindungi sinar matahari supaya UVA UVB tidak merusak kulit maka pakai teman-teman perempuan mungkin ngerti yang biasanya ada SPF yang sun protective filter baik ini obat bebas namanya juga bebas dijual pun bebas bahkan tanpa resep dokter Anda beri paracetamol kira-kira ditanya gak sama penjualnya mana resepnya jangan-jangan langsung Anda pergi aja baik saya beli di warung sebelah baik karena dia obat bebas mestinya ya gak usah terus ingat kalau di logonya hijau mungkin ada bisa nunjukin disini ada yang di sampingnya atau sebelahnya ada obat coba lihat lingkaran biru hijau merah ada yang bergerak tadi Alia bener ya Alia ngambil ya biru pak biru disorotkan di depan muka bukan paracetamol tapi pak sanadril apa sanadril pak sanadril terus lingkarannya biru kalau biru artinya apa obat bebas yang terbatas disini gak masuk ya pak yuk tambahin lagi sanadril boleh kalau mau berburu banyak lah pokoknya obat yang lingkarannya biru masukin sini ini baru contoh aja nanti kalau di ujian misalnya metu ya sebetulnya karena orang saya bukan orang klinis ya mungkin baca aja tapi kalau misalnya dalam praktis sebetulnya gampang kok kapan dilihat obat itu misalnya lingkaran hijau artinya obat bebas kapan obat itu misalnya terlihat di logonya atau di etiketnya terdapat lingkaran biru berarti obat itu bebas terbatas disebut juga dengan OTC over the counter kandungan zat aktifnya relatif aman jadi sebetulnya mungkin apa ya window terapinya itu luas saya ingatkan ya kalau dalam obat itu ada mungkin dosis rendah atau underdose nanti ada grid jadi bayangin kalau misalnya begini ya tangan saya ini misalnya ini adalah window terapi jadi dosisnya itu harus main di sini sebab kalau kurang underdose kalau underdose itu ya dosisnya kecil belum efek kalau ibarat misalnya saya cerita contohnya pakai gini aja ya pernah mutas ikan atau apa namanya selalu di Jawa namanya mutas jadi beli putas di warung misalnya terus kemudian cari spot-spot di sungai biasanya yang kita cari itu daerah yang berlubang-lubang terus kemudian airnya yang cenderung diam kalau airnya ngalir masalahnya kan nanti obat itu terbawa arus air nanti dampaknya nggak kuat kalau dia mengenang itu ya obatnya reaksinya di situ aja bayangin kalau misalnya kolamnya atau kubangannya itu besar misalnya 5 x 3 meter terus Anda kasih putasnya cuma secuil kira-kira mati nggak itu ikannya nggak lah ya kayak mohon maaf secuil saja tapi kalau Anda lempar misalnya satu putas utuh atau dua jangan-jangan bisa menimbulkan kematian nah kalau terlalu sedikit ya misalnya dosisnya nggak efek ibarat kalau misalnya air dipanasi dia cuma anget-anget aja hukumannya masih seneng oh tambah mandi anget tapi menjadi dia mematikan kalau panasnya Anda tinggikan misalnya dipucuk 70 derajat celsius apalagi sampai mendidih 100 derajat celsius atau bisa menyebabkan kematian maka yang diinginkan dari obat itu adalah window terapi artinya disitulah obat berhasiat dan tidak berhasiat untuk membunuh atau mematikan kuman tapi dia tidak tidak letal dos letal ya pernah kalau film itu ada little weven artinya senjata mematikan kalau letal dos itu berarti dosisnya ketinggian jadi obat yang diinginkan adalah dosis window terapi tadi sehingga salah satu tepat tadi adalah tepat dosis kan ya artinya dosis itu jangan juga di tidak dipatuhi misalnya dosis yang direkomendasikan hanya contoh kalau obat-obat hipertensi itu kan kecil saja 12,5 25 miligram anda nekat misalnya karena tensinya tinggi kasih 100 jangan pecah pembuluh darah atau drop terjadi hipotensi dan itu dampaknya misalnya merusak ginjal lah bahaya berarti niatnya nolong malah kepentung jadi tidak boleh artinya harus window terapi untuk obat bebas itu sebetulnya karena zat aktifnya relatif aman efek sampingnya rendah bahkan kalau tidak salah kayak pamol itu boleh diminum sampai saya pernah ingat saya kalkulasikan kalau tidak salah boleh sehari itu minum sampai 16 pil yang 500 miligram tapi mohon maaf jangan dipatoki gara-gara Pak Sikit ngomong begini nanti kamu kalau demam minum satu tidak cukup dua tidak cukup tiga tidak cukup terus sampai 16 misalnya itu mohon maaf kayak dosis maslimal saja tapi jangan kemudian saja ikut itu paling tidak baca di etiketnya percayalah sama perusahaan yang ngeluarkan aturan dan dia sebetulnya pasti ada orang ahli di bayi itu sehingga anda minum obat pun jangan sembarangan tapi yang jelas memang obat bebas ini juga relatif aman sehingga dosisnya itu masih luas rentangnya atau masih besar yang kedua obat bebas terbatas yang logonya warna biru tadi termasuk obat keras namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat dibeli tanpa resep dokter jadi kalau di apotek mungkin masih di di rak depan karena nanti di apotek kan setahu saya sebetulnya ada yang di bagian belakang biasanya apoteker nanti ngetemnya di situ bukan yang di depan kalau di depan apalagi cuman yang melayani mungkin tidak kenal obat aja gak apa-apa yang penting bisa baca terus tahu obatnya tahu tempatnya apa susunannya atau raknya segampang tapi kalau ditanya khasiatnya jangan-jangan ya mungkin gak berarti apoteker biasanya sembunyi di belakang dan obat-obatan yang kelas berat misalnya jadi yang obat logonya merah harus ditaruh di belakang artinya gak basih gak sembah nah biru ini sebetulnya pada jumlah tertentu masih dapat dijual bebas tanpa resep antimon misalnya noza ctm terus ini juga mohon maaf sebelum lanjut ini ada terbetulnya obat golongan berdasarkan yang ini kalau obat keras baca aturan pakainya kalau obat keras tapi yang kelompok dua hanya untuk kumur jangan ditelan obat keras kelompok tiga hanya untuk bagian luar dari badan empat untuk dibakar lima tidak boleh ditelan dan enam obat wasir jangan ditelan jadi kalau obat nyamuk itu golongan dia dibakar tidak boleh ditelan contohnya kalau bat enam itu misalnya harusnya masuk ke dalam anus ya masa akan ditelan ya aneh kalau lima dia tidak boleh ditelan sebetulnya tidak spesifik apakah dia melalui anus atau tidak tapi singkat cerita bahwa dia tidak boleh ditelan ini sama saja yang disini tadi obat bebas terbatas ternyata ada kelompok-kelompoknya ada B1 sampai B6 nah yang ketiga ini obat keras logonya merah pak kenapa enggak hijau kuning merah yaus enggak usah ribut ya kalau lampu bangjo kan susunannya merah kuning hijau ini tadi kalau obat hijau ada terus setelah itu biru baru merah kenapa biru pak bukan kuning jangan protes sama saya ya itu menangnya penemu baik obat keras ya sesuai nama jadi keras enggak basing gitu ya terus wajib apotek atau wajib berset contohnya psikotropika obat-obatan psikotropika tadi misalnya contohnya CPZ misalnya obat-obatan psikotropika ya sekontoh orang-orang yang gilanya mungkin padahal gila itu yang saya tahu gila itu pendosa kalau orang sakit harus masuk rumah sakit jiwa itu bukan gila tapi ya orang sakit gitu aja tempat sendiri sebetulnya ada yang menyebut lebih spesifik yaitu psikotropika ini dasarnya undang-undang nomor 5 tahun 97 pak logonya apa pak kalau begitu ya boleh jadi merah tadi zat atau obat baik alamiah maupun sintetis ya bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sarap pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku disini ada contoh-contohnya ada morpin ada kodein ya ada demarol gitu ya ada metadon ya dan seterusnya ini adalah jenis psikotropika psikotropika ini juga harus diatur karena untuk menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan jadi ini obat ya memang harus diatur karena mungkin termasuk obat bukan mungkin ya memang termasuk obat keras dan sebetulnya juga sebetulnya untuk tujuan ilmu pengembangan ilmu pengetahuannya mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika karena sebetulnya ini pada dosis tertentu atau dosis khusus itu bisa berhasil terhadap pengobatan tapi pada jumlah yang salah atau yang berlebihan bisa berdampak obat-obatan psikotropika itu biasanya menimbulkan adiksi ketagihan makanya kan mohon maaf benar gak kalau yang paling sulit kalau sudah orang kecanduan itu adalah yang melepaskan ketergantungan terhadap obatnya saya gak gak tahu bukan pemakai katanya kalau orang yang sudah kena misalnya sabu-sabu atau misalnya morpin ganja dan seterusnya itu pengedar pada tataran awal itu mempermudah dulu gak tahu benar gak coba di browsing di internet tanya mbak google ya penjualnya itu misalnya kalau perlu digratisin dulu bayulah dimurahin atau gratisin atau paket promo lah gitu kali ya sehingga caranya mudah didapat dan seterusnya tapi giliran nanti sudah mulai adiksi ketergantungannya sudah lekat maka baru kemudian mungkin dipukul ditetapkan tarif yang mahal pokoknya tapi bagi konsumen kalau gak dapat ya menimbulkan dampak menyakitkan yang luar biasa jadi mungkin disini penyalahgunaan psikotropikanya ini yang bahaya termasuk sebetulnya obat ini harus diatur karena memberantas peredaran gelap tapi sekarang ya gak tahu ya saya dulu pernah ke penjara di daerah Tanjung Raja itu ya kalau gak salah paling banyak tahanan itu gara-gara narkoba untuk saat ini waktu itulah untuk saat ini jadi tahanan narkoba ini luar biasa ya karena tadi kan apalagi pintu masuknya misalnya relatif mudah terus dikemas misalnya dalam bentuk campuran rokok sebetulnya rokok itu sendiri ternyata juga ada adiksinya mungkin walaupun tidak sehebat dibandingkan dengan psikotropika makanya kalau berokok itu bahkan mungkin sembuhiannya lebih baik gak makan daripada gak merokok saya gak tahu betul atau tidak tapi lagi-lagi saya juga bukan pemadu psikotropika sendiri digolongkan menjadi 4 ada golongan 1 hingga 4 golongan 1 psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amatkuan untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan ya adiksi tadi misalnya contohnya itu berulam ketamin ya amfitamin itu kan golongan-golongan psikotropika nah oke dulu saya punya temen namanya Sugeng Nugroho dia kuliah di analis medis jadi kalau istilah mereka itu kayaknya waktu kuliah kalau ingin semacam kayak nyabu itu ya minum aja amfitamin apalagi mungkin mereka analis medis mungkin berkecimpung dengan obat itu apalagi obat itu dipegang ada di sekitar dia jangan-jangan kalau ada tergerak keinginan untuk nyoba-nyoba ya boleh jangan-jangan dia dipodal seudil atau ditenggelam ke titilep 1 diminum amfitamin kalau ini brol amfitamin jadi ya sebetulnya kita dengar amfitamin itu kan ubat-ubatan penenang biasanya salah satunya diberikan pada pasien ini kejang epilepsi artinya padahal itu obat psikotropika ya tapi bukan psikotropika golongan 1 karena kalau golongan 1 itu bukan untuk ilmu pengetahuan bahkan dia bukan untuk terapi kalau amfitamin kan untuk terapi sehingga bukan bukan golongan 1 kalau golongan 2 lah ini amfitamin justru lebih pas nya golongan 2 kenapa disebut golongan 2 coba kita baca definisinya psikotropika golongan 2 berkhasiat pengobatan jadi memang ada khasiat obatnya dan yang kedua dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat tapi juga masih menyebabkan ketergantungan nah disinilah ya ini sebetulnya kayak si malagama gitu ya artinya kalau dia tidak apa diperhatikan dosisnya secara tepat khawatir misalnya terjadi ketergantungan kita kan gak ingin misalnya pulang dari rumah sakit karena diagnosisnya epilepsi dinyatakan atau dipone sembuh terus kemudian sampai rumah nage pengen minum ampe samin terus lah kan ngacau sehingga disini harus ada semacam win-win solution jadi pada takaran tertentu jumlah yang pas sehingga nanti harapannya penyakitnya atau kondisinya sembuh terus tanpa menimbulkan adiksi yang sangat buka atau boleh misalnya tanpa menimbulkan ketergantungan nanti izin semenit kemudian 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 Ya, psikotropi kalau golongan dua Ini sebetulnya satu punya khasiat obat Kedua, dia untuk ilmu pengetahuan bisa Terus, tapi tetap saja ada adiksi Ketergantungan Amfetamin masuk di sini Contoh yang lain seka barbital Penobarbital itu juga obat-obatan yang sering digunakan Juga untuk epilepsi Epilepsi tahu ya Orang kejang-kejang Golongan tiga Berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi Jadi ini sudah sering Terus, dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan Serta mempunyai potensi sedang Tapi potensi sedang Beda di potensinya kalau yang golongan dua kuat Golongan satu tadi haram lah istilahnya Untuk ilmu pengetahuan dan untuk terapi Ketergantungan semua Pesahubat-obatan psikotropika itu Sebetulnya punya dampak ketergantungan Jadi Tolong dicermati Untuk golongan tiga ini yang sedang Potensinya Contohnya Amobarbital, pentobarbital Ini berarti kalau kita ingat dengan Barbital-barbital Maka ya ternyata golongan Ini ternyata ada yang sangat kuat Ada yang kuat misalnya ada yang sedang Ini contoh amobarbital Pentobarbital ini yang sedang potensinya Ada lagi yang golongan empat Potensinya ringan Hasil obat ada Tujuan ilmu bisa Terus kemudian potensinya ringan Lagi-lagi Sindrom ketergantung Contohnya bromasepam Chlordiosepoksida Dia sepam Terus kemudian Meprobamat Cloxasolon Nitra sepam Ngapalkan bisa ngeluh ini kepalanya Kalau nama-nama obat Sebetulnya kalau mereka yang Dipraktisi klinis Karena sering menggunakan yang lambat laun Hapal sendiri Kalau kita orang akademisi Ya mungkin rumat Apalagi istilah-istilah baru Bagi kita Golongan Ada lagi obat yang golongan Wajib apotek Artinya ini termasuk obat Kelompok merah Yang termasuk obat Keras Yang dapat diserahkan oleh apoteker Kepada pengelola apotek Tanpa resep dokter Artinya ini sebetulnya Kuncinya di apotekernya Pengelola apotek Ya misalnya si pemilik toko Karena faktanya Ya orang punya duit Terus mendirikan apotek kan bisa Tapi mungkin salah satu syaratnya Harus ada apotekernya Apoteker itu Saya kurang tahu ya Satu Nama orang Hanya boleh satu apotek Atau boleh dua Atau boleh tiga Saya kurang tahu Tapi kalau dokter Setahu saya boleh tiga Jadi dokter Misalnya Boleh praktek Di rumah sakit Asan Sadikin Ya Asan Sadikin Muhammad Husin Boleh apotek Di rumah sakit Misalnya Muhammadiyah Satu lagi Misalnya Boleh ke rumah sakit Bari Bisa tiga tempat Tapi kalau apotek Kayaknya cuma satu Jadi kalau sudah namanya Dipakai untuk Satu apotek Ya sudah Saya kebetulan punya adik Terakhir Nomor empat itu Nunung namanya Itu apoteker Jadi namanya Dia dipakai di Solo Padahal Solo itu Jawa Tengah Kami ini orang Jawa Timur Jadi jauh sih Ya Cuman dia pakai Jarang ke Solo Nanti paling dikasih Gaji rutin aja Tiap bulan Jadi Nama ini Ternyata berguna juga Ya Untuk seorang apoteker Kalau tidak punya apotek sendiri Ya Bisa saja Dipakai oleh orang lain Karena tadi Tokonya itu Si pengelolanya Harus punya Apoteker Obat majib apotek Tujuannya Meningkatkan kemampuan Masyarakat Dalam menolong dirinya sendiri Dan meningkatkan Pengobatan sendiri Secara tepat Aman dan rasional Jadi Obat ini kan Diserahkan kepada Pengelola Pengelola dalam hal ini Misalnya bisa menjual Kepada masyarakat Atau konsumen Nah Sebetulnya nanti Obat-obatan ini Yang sekiranya Berdampak aman Rasional Tepat Lanjut Tujuan obat Tujuan obat majib apotek Meningkatkan Masyarakat Meningkatkan Pengobatan diri Yang di depan Tadi sama Ini contoh Obatnya Kalau obat saluran Cerna Nama generik obatnya Pamotidin Ranitidin Catatannya 10 tablet Pengobatan ulang Ini boleh Obat majib Apotek Jadi apotekar Menyerahkan kepada Pengelola Nanti kemudian Dijual Ke halaya Atau ke konsumen Kita Saya pikir Kalau Anda Misalnya Mengalami masalah Pencernaan Mual muntah Terus Milih Atau Membeli obat Pamotidin Ke apotek Saya yakin Tanpa resep dikasih Rantin Ranitidin Obat kulit Misalnya Asam fucidat Asam aselet Sistem muskulital Alupurinol Ini obat-obat Agot Diclovenat Nyari-nyari Pada persendian Ini juga Termasuk Obat Wajib Apotek Yang kelima Ini adalah Narkotika Suatu zat Atau obat Yang berasal Dari tanaman Atau bukan tanaman Sintetis Maupun Semi-sintetis Yang dapat Menyebabkan Penurunan Atau perubahan Kesadaran Bahkan Hilang rasa Mengurangi Sampai Menghilangkan Rasa nyari Dan dapat Menimbulkan Ketergantung Nah ini Yang terakhir Yang menjadi Carta khusus Termasuk Narkotika Itu contohnya Di gambar sebelah Ada Ganjak Sabu Ekstasi Ekstasi Ini apa ya Reguna Alpazolam T-Max Tembakau Gorilla Terus Masro Ini sejenis Jamur Tapi ini Belum Mewakili Sekarang Banyak Temuan-teman Baru Yang kemudian Bahkan Ditampilkan Dalam Kemasan-kemasan Baru Mungkin kita pernah Dengar Yang dikemas Seperti rokok-rokokan Bayangin Anak kecil Karena sebetulnya Kita juga Jangan Menganggap Bahwa anak kecil Bebas dari Dari Sasaran Pengedar Gelap ya Karena faktanya Sekarang Pengguna narkoba Ini Yang juga Sudah level Anak-anak Kecil Mungkin Anak SMP Atau SMA Sudah banyak Yang Kecandu Kalau yang Gampang Mungkin Sering Saya dapati Di daerah Timbangan Itu Mungkin Saya gak tahu Masuk narkotik Bukan Ngelem Aibon Nanti Teman-teman Kalau misalnya Yang tinggal Di layo Bisa saja Iseng-iseng Misalnya Kalau sore Itu disebut Misalnya Anak-anak Tanggung Di Daerah Tubuh Kilometer Tiga Dua Sering Biasanya Bawa karung Ternyata Sampai setengah Ditutup Mungkin tangannya Kayak saya Tapi ini bukan Lagi Aibon Jadi Itu Ternyata Juga Saya gak tahu Apakah Mitu masuk Narkotika Atau tidak Tapi karena Dia sangat Ketagihan Dan kalau Gak pakai Aibon Mungkin gak bisa Maka bisa jadi Termasuk Kategori Narkotika Tujuannya Menjamin Keterjayaan Narkotika Jadi Obat ini Sebetulnya Walaupun Termasuk Obat Keras Tapi Memang Ada Hasiat Dan Juga Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Yang Kedua Mencegah Terjadinya Penyalahguna Narkotika Dan Memberantas Predana Delap Ini Persis Dengan Psikotropikan Juga Ada Obat Narkotika Golongan Satu Saya pikir Sama Dengan Psikotropika Golongan Satu Hanya Dapat Digunakan Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Ternyata Gak Sama Sebab Kalau Psikotropika Golongan Satu Itu Untuk Pengetahuan Pun Gak Bisa Dilarang Dilarang Digunakan Untuk Kepentingan Lainnya Jadi Hanya Untuk Ilmu Pengetahuan Dilarang Diproduksi Dan Atau Digunakan Dalam Proses Produksi Kecuali Dalam Jumlah Yang Sangat Terbatas Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Termasuk Produksinya Itu Perlu Dibatasi Karena Mungkin Tadi Dampaknya Dan Butuh Pengawasan Yang Ketat Dari Menteri Kesehatan Jadi Ada Regulasi Dari Kementerian Kesehatan Saya Pikir Dalam Hal ini Kementerian Kesehatan Mungkin Melalui BPPOM Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Jadi Dia Mengawasi Termasuk Peredaran Mungkin Jumlah Dan Seterusnya Contoh Narkotika Golongan Satu Ini Papa Ver Seminogorum Terus Cannabis Cannabis Itu Setahu Saya Ganja Kalau Senyawa Atau Zat Contohnya Heroin Jadi Ini Saya Tahunya Ini Adalah Ganja Kalau Heroin Kayaknya Kita Juga Dengernya Memang Heroin Kalau Papa Ver Saya Kurang Ini Kalau Dibahasa Oke Bahkan Heroin Ini Kalau Nggak Salah Mahal Sekali Satu Gram Bisa Sampai Miliaran Makanya Penyelundup Sampai Sedemikian Rekadaya Upaya Ada Yang Macem-macem Caranya Bahkan Ada Yang Sampai Ditelan Di Saluran Pencerna Terus Nanti Harapannya Ketika Sudah Sampai Di Lokasi Mungkin Di Biolkan Nanti Terbawa Keluar Beserta VSS Saya Yakin Nanti Dicari-cari VSS Dari Sampai Sedemikian Rupa Jadi Untung Mesti Menjadi Sampai Ante Orang Baik Di Saat Mereka Mengeluarkan Rekadaya Pikiran Tenaga Strategi Dan Seterus Hanya Untuk Berbuat Jahat Anda Justru Ocean Saya Artinya Ya Mungkin Sama Tapi Ya Saya Harus ingatkan Serupa Belum tentu Sama 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 Nyembeli Ayam Ternyata Kalau Di Agama Halal Tidak Itu Ternyata Hanya Ditentukan Oleh Dia Sebut Asma Tuhan Atau Tidak Kalau Dia Nyembelinya Sebelum Nyembelinya Tidak Baca Nama Tuhan Maka Menjadi Haram Halal Haram Itu Ternyata Hanya Kalau Yang Laki Saya Cari Kuterima Nikah Dengan Mas Kawin Yang Tersebut Cuman Ngomong Mak Itu Mana Yang Cowok Ini Di Fotonya Siapa Ayo Diperhatiin Yang Cowok Nanti Yang Kamu Cuman Ngucap Seperti Itu Saja Itu Menjadi Halal Kuterima Nikah Dengan Mas Kawin Yang Tersebut Pak Kalau Saya Terima Kuterima Gitu Gimana Pak Saya Tidak Tahu Sari Boleh Tidak Sakit Napsunya Dia Cuman Jawab Kuterima Beres Tapi Sesingkat Itu Semudah Itu Kalimatnya Tapi Ternyata Menjadi Penentu Halal Tidak Jadi Kalau Tahan Mending Begitu Aja Pak Yoh Nikah Kita Terus Nanti Saya Tinggal Ngapalin Kalimat Kuterima Nikahnya Dengan Mas Kawin Yang Tersebut Selesai Tinggal Hadirkan Saksi Dua Panggil Tukang Beca Sama Tukang Apa Untuk Jadi Saksi Ya Tapi Enggak Hati 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 Sudah Ada Beberapa Yang Ke Gerbek Saya Tidak Ingin Misalnya Di Gerbek Anak Keperawatan Memalukan Kalau Tahan Lebih Baik Nikahan Oke Ini Narkotika Golongan Satu Golongan Dua Morfin Dan Garam-garam Petidin Petidin Kan Juga Obat Ternyata Itu Obat Narkotika Petidin Karakteristik Dari Obat Narkotika Adalah Dapat Digunakan Untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan Dan Atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan Jadi Bedanya Dengan Satu Apa Satu Tadi Ilmu Pengetahuan Juga Bisa Tapi Dilarang Untuk Kepentingan Lainnya Kepentingan Lain Disini Misalnya Apa Untuk Pelayanan Kesehatan Itu Termasuk Kepentingan Lain Distribusi Sama Dengan Narkotika Golongan Satu Tadi Diatur Regulasinya Oleh Pemerintah Contohnya Morfin Morfin Kalau di rumah sakit Setahu saya Digunakan Untuk Obat-obatan Ini Misalnya Infak Infak Meokat Akut Atau Serangan Jantung Jadi Infak Meokat Akut Itu Sudah Yang Berat Yang Berat Mungkin Yang Paling Berat Sebab Nanti Adiknya Infak Meokat Itu Yang Unstable Angina Factoris Adiknya Unstable Angina Factoris Kalau di rumah sakit Sering Nyebutnya Uap U Unstable A Angina B Factoris Jadi Kalau di rumah sakit Kalau ada yang ngomong Uap Itu bukan Uap Air Tapi Uap Yang dimaksud Adalah Unstable Angina Factoris Tapi Juga Perlu Diberhatikan Yang Ngomong Itu Di ruang Mana Kalau Di ruang Jantung Ngomong Uap Saya Yakin Unstable Angina Factoris Tapi Kalau Tukang Masak Ngomong Uap Kamu Jangan Terjemahkan Unstable Angina Factoris Ini Memang Dia Ngomong Uap Betul Artinya Kalau Uap Itu Yang Unstable Baru Adiknya Lagi Stable Angina Factoris Nanti Adilnya Lagi Misalnya Nyeri Dada Misalnya Karena Sebetulnya Khasnya Pada Penyakit Penyakit Jantung Memang Menyimpulkan Nyeri Dada Terus Biasanya Karena Lokasi Secara Anatomis Jantung Itu Dominan Di Sebelah Kiri Maka Nyeri Dadanya Seringkali Di Nyeri Dada Sebelah Kiri Bisa Tembus Ke Bunggung Terus Kemudian Biasanya Merambat Atau Menjalar Bahu Kiri Lengan Kiri Sederhananya Pokoknya Aliran Kiri Untuk Masalah-masalah Di Penyakit Jantung Kalau Vamorfin Itu Sebetulnya Digunakan Untuk Mengatasi Nyeri Pada Pasien Misalnya Yang Kayak Infak Karena Infak Itu Biasanya Nyeri Berlangsung Lama Bahkan 25 Sampai 30 Menit Terus Tidak Responsif Dengan Obat Penurun Nyari Yang Lain Yang Biasanya Yang Digunakan Pada Pasien-pasien Jantung Itu Isosorbidinitra ISDN Masih ingat ISDN Kemarin Obat Yang Reaksinya Cepat Sedang Atau Lambat Nadia Nadia Putri Ya Tolong Di Unmute Dulu Isosorbidinitrat ISDN Atau Nitroglycerin Itu Bekerjanya Cepat Sedang Atau Lambat Silahkan Nadia Di Unmute Dulu Sedang Ada Yang Punya Pendapat Lain Silahkan Bebas Pilihannya Tiga Cepat Sedang Atau Lambat Nadia Milih Sedang Berarti Yang Belum Tinggal Dua Cepat Atau Lambat Jawabannya Cepat Atau Lambat Cepat Ya Obat Yang Kerjanya Cepat Itu Supplingual Terus IP Terus Inhalan Ya La Isosur Bidinitrat Ya Ya Itu Obat-obatan Menurunkan Nyeri Yang Kerjanya Cepat Ditaruh Di bawah Lidah Ya Baik Ya Apa-apa Jadi Itu Termasuk Yang Cepat Nah Biasanya Kalau pasien Tidak Responsif Dengan Dengan ISDN Misalnya Merik dagangnya Sidokat Itu Bisa Ya Ditaruh Di bawah lidah Tidak Responsif Dia Tentu Masih Nyeri Jangan-jangan Patut Diduga Dia Infak Meokat Maka 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 Infak Meokat Penurun Nyerinya Harus Naik Kelas Ke Yang Lebih Berat Lagi Yaitu Morfin Misal Morfin Dan Morfin Itu adalah Narkotika Golongan Dua Golongan Tiga Dapat Digunakan Untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan Dan Atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan Kok Sama Ya Dengan Golongan Dua Apa Bedanya Golongan Dua Dengan Golongan Tiga Kalau Lupa Golongan Dua Saya Bukain Ayo Ini Golongan Duanya Ini Tiga Sama Nggak Beda Dicontoh Obat Ya Bapak Cuman Contoh Obat Oke Ya Sebetulnya Secara Penggunaannya Kayaknya Sama Mungkin Setuju Ini Contohnya Beda Kodein Asetil Di Kodein Di Atur Pemerintah Juga Sama Di Golongan Dua Juga Ada Hanya Beda Di Obat Ya Nggak Tahu Nanti Kalau Dipraktis Kayaknya Apoteker Yang Lebih Ngerti Mana Golongan Tiga Mana Tapi Yang Jelas Ini Kan Semuanya Masuk Kategori Obat Obat Keras Obat Level Merah Ya Mungkin Pernah Dengar Obat Golongan G Nggak Tahu G Nya Itu Kenapa Nggak K K Keras G G G G G G G G Ada Lagi Sebetulnya Penggolongan Obat Tradisional Jadi Kalau Obat Tradisional Itu Ya Gimana Ya Dari Alam Diolah Secara Sederhana Misalnya Walaupun Sederhananya Pun Ya Kalau Sudah Diproduksi Secara Masal Dengan Kapasitas Produksi Yang Banyak Misalnya Diperlihatkan Di Klannya Produksi Fabrinya Sido Muncul Ya Bagus Sekali Ya Luar biasa Di Indonesia Obat Tradisional Hanya Dibedakan Menjadi Dua Kelompok Yaitu Tradisional Atau Jamu Dan Juga Vitofarmaka Jadi Kalau Kita Mungkin Juga Sering Menyebut Obat Tradisional Mungkin Sederhananya Jamu Tapi Ada Juga Kelompok Dua Yaitu Vitofarmaka Vitofarmaka Itu Obat Obatan Yang Dasarnya Vito Dari Tanaman Tapi Ternyata Seiring Dengan Kemajuan Zaman Sebetulnya Dikelompokkan Menjadi Tiga Jamu Ekstrak Dan Vitofarmaka Jadi Tambahannya Adalah Di Ekstrak Jamu Sebetulnya Ini Kalau Menurut Pemerintah Masih Masuk Kedalam Obat Obatan Sedera Sampai Jumlah Setelah 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 Ternyata Anak saya Belum Adain Tantar Baik Tidak apa Tiga slide Lagi Dan Waktunya Saya Lihat Baru Lima Tiga Tujuh Menit Oke Jadi Ini Sebetulnya Jamu Yang Termasuk Dalam Kategori Obat Tradisional Tadi Walaupun Nanti Tampilannya Itu Macem Ada Serbu Seduhan Ada Pil Ada Cairan Itu Sebetulnya Masih Bisa Terkategori Kedalam Obat Tradisional Nanti Nanti Ada Lagi Obat Herbal Terstandar Adalah Obat Tradisional Yang Disajikan Dari Ekstrak Atau Penyaringan Penyarian Bahan Alam Yang Dapat Berupa Tanaman Obat Binatang Maupun Mineral Jadi Ekstrak Mungkin Sedikit Punya Pengalaman Dulu Ya Waktu Ngerjakan Tesis Itu Ada Ekstrak Bahkan Dulu Beberapa Mahasiswa Bimbingan Saya Ada Yang Mencoba Untuk Mengekstrak Tanaman Tertentu Ya Kayak Daun Salam Terus Pepaya Waktu Itu Dan Saya Waktu Itu Kalau Ada Mahasiswa Tertarik Seperti Itu Saya Minta Harus Ada Temannya Masalah Tanamannya Berbeda Silahkan Karena Kalau Sendirian Saya Takutnya Nanti Dia Bloking Malah Mentok Jadi Saya Minta Waktu Itu Pernah Tapi Masalahnya Yang Enggak Enak Saya Pernah Dengar Kritikan Dari Kurang Lebih Kamu Ini Ingin Jadi Farmakolog Atau Ingin Jadi Mahasiswa Keberawatan Yang Nanti Harapannya Menjadi Perawat Sebetulnya Kalau Mau Debat Ya Bisa Saja Kita Berdebat Kalau Kita Tidak Mau Melakukan Misalnya Uji Mencoba Ke arah Seperti Ini Nanti Saya Khawatir Kita Ini Akan Menjadi Konsumen Bayangin Kalau Misalnya Bahan Untuk Cuci Tangan Itu Hanya Terbuat Dari Limon Limon Itu Kan Bahasa Sederhananya Jeruk Atau Jenis Jeruk Bayangin Cuman Misalnya Jeruk Di Ekstrak Terus Kemudian Dicampur Dengan Cairan Atau Air Tertentu Misalnya Air Suling Atau Terdestilasi Pada Kondisi Atau Pada Dosis Tertentu Terus Kemudian Sudah Bisa Digunakan Untuk Cuci Tangan Mampu Membunuh Kuman Terus Kemudian Dijual Dengan Harga Mahal Artinya Hanya Merubah Sedikit Saja Dari Jeruk Kemudian Dikstrak Terus Kemudian Dicampur Dengan Cairan Tertentu Malah Jadi Jadi Produk Terus Dijual Lagi Bayangin Limonnya Misalnya Diimpor Dari Indonesia Negara Tetangga Atau Negara Kekaya Itu Hanya Mengolah Saja Terus Kemudian Konsumennya Orang Indonesia Lagi Sebetulnya Bisa Dipangkas Harganya Kalau Orang Indonesia Sendiri Terus Kemudian Ngekstrak Sendiri Dipasarkan Sendiri Konsumennya Orang Indonesia Sendiri Sebetulnya Kalau Saya Pribadi Perlu Juga Kita Mahasiswa Berpikir Seperti Itu Bayangin Tanaman Itu Adalah Tanaman Tropis Yang Hanya Tumbuh Di Negara Tropis Indonesia Adalah Salah Satu Mungkin Negara Tropis Terbesar Yang Mempunyai Kekhasanahan Apalagi Terkenal Dengan Kesuburannya Kalau Meninjem Pendapatnya Pak Gatok Normantio Dulu Saya Pernah Dengar Hanya Ada Tiga Negara Di Dunia Itu Kalau Ibarat Gadis Yang Sangat Seksi Sangat Cantik Salah Satunya Negara Indonesia Makanya Jangan Kaget Kalau Indonesia Ini Sebetulnya Diincar Diinginkan Atau Bahkan Mungkin Di Apa Kalau Ibarat Gadis Itu Diperebutkan Oleh Negara Negara Lain Ini Kalau Cerita Lebih Ya Allah Indonesia Kayak Gini Kayaknya Memang Dibuat Bodol Dan Seterusnya Padahal Sebetulnya Kalau Kita Negara Tropis Kayakan Tanaman Makanya Sebetulnya Apa Ya Penelitian Penelitian Tentang Obat Tanaman Dan Seterusnya Ini Sebetulnya Sangat Seksi Menurut Saya Saya Punya Tulisan Yang Kalau Teman-teman Boleh Misalnya Buka Google Suler Terus Kemudian Ketik Sikit Purwanto Yang Paling Banyak Disitasi Itu Adalah Hasil Tulis Saya Waktu Tesis Sehingga Meningkatkan Indeks Saya Kalau Di PSIK Yang Paling Tinggi Pak Jaji Karena Pak Jaji Terakhir Membuat Tulisan Tentang COVID Dan COVID Inilah Yang Bikin Beliau Meledak Yang Banyak Men Citasi Dan Saya Minyai Daya Bunuh Terhadap Bakteri Atau Kuman Tertentu Lama Kemudian Yang Sudah Sedemikian Kasat Matanya Terus Kemudian Kita Malah Tidak Yang Mau Mereka Daya Upaya Terus Kemudian Misalnya Justru Negara Lain Yang Yang Misalnya Mengembangkan Terus Dikembalikan Ke Indonesia Dalam Produk Jadi Jadi Konsumen Ini Perlu Juga Menurut Saya Cuman Paling Kalau Untuk Menghindari Pertanyaan Tadi Kamu Ini Ingin Jadi Perawat Atau Farmakolog Kalau Nanti Anda Tertarik Penelitian Di Bidang Itu Paling Saran Saya Carilah Yang Memang Itu Lekat Untuk Perawat Misalnya Ekstrak Kanaman Atau Buah Tertentu Untuk Cuci Tangan Misalnya Jadi Harapannya Untuk Cuci Tangan Sementara Perawat Di rumah Sakit Cuci Tangan Itu Kalau Minjem RSMH Itu Lima Hal Atau Lima Kondisi Yang Harus Cuci Tangan Di Setiap Kesempatan Misalnya Sebelum Dan Sesudah Berinteraksi Dengan Pasien Sebelum Dan Sesudah Misalnya Melakukan Atau Mengambil Preparat Atau Mengambil Misalnya Produk Dari Pasien Misalnya Darah Atau Mengambil Dahak Dan Seterusnya Itu Sebelum Dan Sesudah Harus Atau Wajib Cuci Tangan Cuci Tangannya Pun Tidak Rasing Kan Bukan Hanya Pake Air Mengalir Atau Air Mutih Tanpa Disertai Dengan Zat-zat Yang Bersifat Desinfektal Artinya Itu Juga Perlu Perhatian Bayangin Kalau Misalnya Hibis Krab Perhidrol BCG Misalnya Semua Cairan-cairan Itu Semua Identik Dengan Produksi Luar Negeri Ini Patut Disayangkan Sehingga Kita Juga Perlu Sebetulnya Berpikir Kita Dengan Negara Yang Dikaruniai Sumber Daya Alam Yang Luar Biasa Tadi Sebetulnya Butuh Sentuhan Orang-orang Yang Punya Atensi Dan Ditambah Pengetahuan Yang Mumpuni Sehingga Menghasilkan Apa Nilai Guna Yang Luar Biasa Jadi Selamat Ya Mungkin Itu Aja Motivasi Sedikit Saya Karena Ternyata Kalau Kita Tidak Berpikir Kesitu Ya Sebetulnya Saya khawatir Menjadi Bangsa Konsumen Apa Itu Vitofarmaka Merupakan Bentuk Obat Tradisional Dari Bahan Yang Dapat Dizajarkan Dengan Obat Modern Karena Proses Pembuatannya Yang Terstandar Jadi Mungkin Kalau Iklannya Apa Itu Ikannya Yang Warna Kuning Yang Sering Bahkan Dibuat Dengan Alat Yang Modern Sudah Masuk Kategori Vitofarmaka Sido Muncul Yang Pernah BTP Ditunjang Dengan Bukti Ilmiah Sampai Dengan Uji Klinik Pada Manusia Memang Sebetulnya Obat Itu Tidak Sembarangan Uji Ilmiah Bukti Ilmiah Empiris Misalnya Masyarakat Tertentu Bukan Nikah Dulu Yang Diadopsi Misalnya Antok Kosmetika Itu Kan Ada Penelitian Misalnya Kenapa Orang Yang Sering Menggunakan Tepung Atau Gimana Tangannya Lebih Mulus Berarti Patut Diduga Bahwa Tepungnya Itu Mempunyai Khasiat Untuk Peremajaan Pulit Tangan Terus Misalnya Dulu Kalau Baca Di Cerita Pak S. Seseorang Lewat Samping Kandang Sapi Terus Kebun Pisangnya Kok Lebih Subur Dibandingkan Dengan Pisang Yang Tidak Dekat Dengan Kandang Sapi Maka Setelah Dilihat Di bawah Dia Dekat Dengan Tempat Atau Tumbuhan Keletong Sapinya Berarti Patut Diduga Keletong Sapinya Itu Adalah Menyuburkan Tanaman Pisangnya Berarti Itu Contoh Empiris Kenapa Misalnya Tanaman Itu Bawahnya Tidak Tumbuh Satupun Tanaman Jangan Jangan Patut Diduga Tanaman Tersebut Bersifat Racun Dan Setelah Saya Kalau Tanaman Beracun Biasanya Memang Tekan Sampingnya Bawahnya Itu Tidak Akan Tumbuh Tanaman Karena Memang Merajum Jadi Perlu Dan Menurut Saya Asik Juga Misalnya Kalau Anda Tertarik Seperti Datang Ke Daerah Terus Kemudian Sudah Jam 8 Lebih 3 Mungkin Itu Saja Ini Moga Sudah Apalagi Sudah Berakhir Jadi Ini Mohon maaf Ada bagian Yang saya Ambil Dari Grup Ini Sampai Beliau Ternyata Orang Yang Praktek Mungkin Itu Saja Dari Saya Moga 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 Ternyata Sudah Lewat Saya Khawatir Dokter Nunggu Nanti Malah Takut Malah Kecewa Terima kasih Selamat pagi Dan Assalamualaikum 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 Terima kasih.